Kodim 1405 Malusitasi, Sulawesi Selatan menggelar Oprod Pilkada Damai 2018 yang diikuti 60 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya dari anggota komunitas otomotif, tapi juga pengurus partai politik beserta pemilu, panwaslu, KPU di pare-pare, toko adat dan toko agama, serta toko masyarakat. Kegiatan ini sendiri adalah salah satu upaya pihak TNI untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai di Sulawesi Selatan, khususnya di kota pare-pare. Ajang ini juga menjadi media pembawa pesan kepada masyarakat akan netralitas TNI dalam perhelatan pilkada serentak tahun ini. Kodim 1405 Malusitasi, bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di pare-pare, kita menyelenggarkan kegiatan offroad damai. Offroad damai kali ini dalam rekat pilkada 2018, khususnya di wilayah kota maja pare-pare dan untuk pilkup di Sulawesi Selatan. Menempu jarak kurang lebih 10 km dengan medan berlumpur, sejumlah peserta tidak dapat melanjutkan perjalanan hingga garis pinis dan terpaksa harus dibantu oleh kentara lain. Setelah menggelar offroad pilkada damai, para peserta juga menandatangani deklarasi pilkada damai di halaman makodim 1405 Malusitasi. Untuk pilkada pare-pare tahun ini dipastikan akan diikuti dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota setelah pihak KPUD melakukan penetapan calon. Pihak TNI khususnya Kodim 1405 Malusitasi berharap, warga juga ikut berperan dalam mensuksesan pesta demokrasi yang aman dan damai di kota pare-pare dengan menghargai perbedaan pilihan. Selain menjadi ajang silaturahmi pihak TNI dengan seluruh elemen masyarakat di kota pare-pare, kehadiran tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dalam kegiatan ini diharapkan menjadi bukti tingginya rasa solidaritas antar umat beragama di kota pare-pare yang membuat terciptanya suasana aman. Terima kasih telah menonton! 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 Sudah berlaksanaan deklarasi, kita akan turun ke jalan menyampaikan dan mengembarkan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!